Intro Hai sahabat Harmony, jumpa lagi di Ngobrol Santai bareng Harmony Tiga Roda. Pada episode kali ini, kita akan memupas mengenai proses rekrutmen karyawan di Indosemen. Kira-kira seperti apa ya? Yuk kita ngobrol dengan Manager Corporate Human Resource Division Indosemen. Saya Dhani Handayani, saya adalah Corporate HR Division Manager PT Indosemen Tunggal Prakarsa TBK. Proses rekrutmen karyawan di perusahaan tentunya berbeda-beda setiap perusahaan. Namun, saya akan menjelaskan proses rekrutmen di PT Indosemen Tunggal Prakarsa TBK. Yang pertama adalah tentunya proses registrasi, di mana sahabat Harmony memasukkan semua CV ke dalam website yang sudah disediakan. Setelah itu, kami akan mengadakan seleksi untuk administrasi. Selanjutnya, sahabat Harmony akan diundang untuk mengikuti online psikotest dan juga technical test. Setelah itu, lanjut dengan leaderless group discussion, tentunya by virtual, dan akan dilanjutkan dengan interview oleh para psikolog. Proses selanjutnya adalah interview oleh HR dan juga oleh user. Selanjutnya, proses yang harus sangat disiapkan adalah presentasi yang akan dilakukan oleh Direksi Indosemen. Sahabat Harmony, setelah proses yang panjang itu selesai, tibalah kita pada proses medical check-up. Jika semuanya baik, maka akan dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak. Itu adalah proses yang terakhir dan setelah itu, sahabat Harmony akan langsung masuk menjadi karyawan manajemen trainee di Indosemen. Pertimbangan dalam memilih kandidat, itu yang pertama adalah kualifikasi dasar pada waktu kandidat itu memasukkan CV di Indosemen. Setelah itu, tentunya tergantung pada proses-proses yang dijalani, kualifikasinya itu misalnya dari technical qualification. Kemudian dari sejauh mana kepribadiannya itu cocok dengan yang sudah diset oleh Indosemen. Sahabat Harmony yang akan mengikuti psikotest, saya menyarankan untuk tidur yang cukup malam harinya. Kemudian tidak usah terlalu stressful, karena psikotest itu juga memakan waktu yang sangat panjang. Kemudian siapkan hati dengan baik. Dan yang terakhir dalam mengikuti psikotest itu adalah be yourself. Jadi harus menjadi diri kita sendiri gitu ya, tidak berpura-pura dan membayangkan bahwa nanti kalau keterima mau jadi apa ya, tidak usah dipikirkan itu. Yang penting be yourself, jadilah dirimu sendiri. Itu kunci dari kita mengikuti psikotest. Relax. Untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi technical test, sahabat Harmony harus belajar. Apa yang dipelajari pada waktu kuliah, misalnya dari teknik mesin belajar lagi. Buka ilmu-ilmu dari teknik mesin. Kemudian saya juga menyarankan untuk sahabat Harmony ngobrol. Mungkin dengan teman atau dengan saudara yang bekerja di perusahaan atau di pabrik. Kira-kira apa sih yang dilakukan oleh seorang lulusan teknik mesin di pabrik atau di industri yang sahabat Harmony apply. Itu yang penting. Jadi belajar lagi, mungkin ada yang sudah lulus satu tahun ini, ada yang sudah lulus dua tahun yang lalu. Buka lagi materi kuliahnya. Yang harus disiapkan oleh sahabat Harmony pada saat menghadapi interview, baik itu offline maupun online. Kalau untuk yang online, saya menyarankan untuk mencari tempat yang tenang. Tidak ada gangguan tentunya dengan network yang baik. Anggaplah sahabat Harmony itu melakukan interview secara offline atau secara fisikal. Nah, kalau saya menghadapi interview atau melakukan interview, itu yang pertama saya perhatikan adalah sikap. Jadi pakelah baju yang rafi, kemudian sikap yang sopan dan baik. Selanjutnya setelah itu, sahabat Harmony akan menghadapi interviewer itu dan juga siapkan dirimu dengan pengetahuan yang baik. Buka website dari perusahaan yang sahabat Harmony itu lamar. Kemudian cari tahu sebanyak mungkin pekerjaan yang akan dituju. Kemudian be yourself, seperti pada waktu melakukan psikotest. Dirimu itu, jati dirimu itu akan dilihat oleh interviewer. Kemudian lakukan latihan wawancara. Boleh dengan keluarga di rumah atau di hadapan cermin. Lihat, kemudian direkam juga boleh. Jadi itu kira-kira gambaran sahabat Harmony pada waktu wawancara dan itu berusaha untuk menjadi senatural mungkin. Tepat waktu, hadir 15 menit sebelum jadwal yang diberikan oleh pamitia. Kemudian tenangkan diri, tenangkan diri sampai pada saatnya dipanggil. Pastikan dokumen untuk interview dibawa lengan lengkap. Jangan pada saat ditanya di tengah-tengah kemudian masih ada yang ketinggalan. Yang terakhir, relax, tidak usah gugup. Leaderless Group Discussion Jadi artinya adalah diskusi dalam kelompok tanpa pemimpin. Sahabat Harmony akan dikelompokkan. Tentunya ini dilakukan juga secara virtual ya. Jadi dipersiapkan network yang baik, tempat yang tenang, tidak ada gangguan. Kemudian nanti kami dari panitia akan memberikan satu topik. Tentunya topiknya hari ini rahasia. Nah nanti akan dibahas bersama, kemudian akan berdiskusi tanpa pemimpin. Jadi kita akan melihat bagaimana alur diskusi, siapa yang banyak bicara, siapa yang irit bicara, kemudian bagaimana dilihat cara berpikirnya. Sahabat Harmony akan diberikan satu topik pada saat sahabat Harmony berada di lokasi. Nah berdasarkan topik itu diminta untuk membuat satu ulasan. Setelah itu akan diberikan waktu untuk membuat presentasi yang baik. Dan dipresentasikan di level direksi atau jajaran manajemen atas. Siapkan materi dengan baik dalam presentasi. Setelah itu kita akan melakukan tanya-jawab. Untuk menghadapi medical check-up, sahabat Harmony harus beristirahat dengan cukup. Kemudian siapkan semua data medis untuk dibawa. Kemudian jika ada yang mengkonsumsi obat-obat, dibawa juga. Jadi yang penting dalam medical check-up itu adalah persiapan kita. Sahabat Harmony yang memiliki pre-existing condition dalam kesehatannya harus menyampaikan dengan jujur kepada dokter atau tenaga kesehatan yang melakukan medical check-up. Terima kasih telah menonton!